Cersil Kisah Tiga Negara Jilid 13 Berita mengenai kedatangan Dang Chang telah didengar oleh Cao Cao yang dengan segera berangkat ke istana dan setelah Dang Chang melewati gerbang Dong Hua, mereka bertemu dan Dang Chang berusaha menghindarinya. Dang Chang berjalan di sisi-sisi jalan dan memberi hormat padanya. Dari mana kau baru saja, paman negara tanya Cao Cao. Yang mulia mencariku dan menyuruhku ke istana. Dia juga memberikan jubah dan ikat pinggang yang indah ini. Mengapa dia memberimu hadiah ini tanya Cao Cao. Dia tidak melupakan bahwa aku telah menyelamatkan hidupnya di waktu yang lalu, lepaskan dan biarkan aku lihat, perintah Cao Cao. Dang Chang tahu bahwa ada titah rahasia disembunyikan di suatu tempat dalam benda-benda itu. Dan dia takut Cao Cao akan mendapatkan titah itu, sehingga dia menolaknya dan tidak mau menuruti. Tetapi Cao Cao kemudian memanggil pengawalnya dan mereka melepaskan ikat pinggang itu. Lalu Cao Cao melihat itu dengan seksama. Ini benar-benar sebuah ikat pinggang yang indah, kata dia. Sekarang bukalah jubahnya dan biarkan aku melihatnya. Dalam hati Dang Chang sudah ketakutan tetapi dia tidak berani membantah. Lalu dia menyerahkan jubahnya. Cao Cao mengambil itu dan menerawangnya dan memeriksanya, bagian demi bagian. Setelah dia melakukan ini semua, dia memakainya, jubah dan ikat pinggang itu lalu dia bertanya pada bawahannya, Bagaimana dengan penampilanku? Sangat gagah mereka semua berkata. Berbalik pada Dang Chang, dia berkata, apakah kau akan memberikan benda-benda ini padaku? Kaisar yang memberikannya padaku sebagai hadiah, aku tidak berani memberikannya pada orang lain. Aku akan memberikan padamu jubah yang lainnya saja jika kau mau, kata Dang Chang. Pasti ada sesuatu maksud dua tertentu yang berhubungan dengan hadiah-hadiah ini. Aku yakin pasti ada, kata Cao Cao. Mana aku berani kata Dang Chang gemetar, jika kau memang ingin mengambilnya, maka aku harus menyerahkannya. Bagaimana aku berani mengambil apa yang Kaisar telah berikan padamu? Itu hanyalah sebuah gurawan, kata Cao Cao dengan tertawa. Cao Cao mengembalikan jubah dan ikat pinggang itu dan Dang Chang dengan segera kembali ke rumahnya. Ketika malam tiba dan dia sedang sendirian di dalam perpustakaannya, dia mengambil jubah itu dan melihatnya bagian demi bagian. Dia tidak menemukan apapun. Dia memberiku jubah dan ikat pinggang ini dan memerintahkan aku untuk melihatnya baik. Artinya pasti ada sesuatu yang harus dilihat tetapi aku tidak dapat menemukan apapun. Apakah maksudnya ini dia merenung? Lalu dia memeriksa ikat pinggangnya lagi. Dan dia tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh atas hal itu. Dia menjadi bingung, dia memeriksa kedua barang itu berulang-ulang dan tidak dapat menemukan apapun. Dia menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari tahu tetapi akhirnya dia kelelahan dan hampir teridur. Dia menaruh ikat pinggang itu di atas meja dan jubahnya dia gantungkan di pinggir tempat tidurnya. Tiba-tiba bara lilin jatuh di atasnya dan seketika itu juga membuat sebuah lubang kecil. Dang Chang dengan cepat melihat bahwa ada sesuatu di dalamnya, sesuatu berwarna putih dengan tulisan berwarna merah darah. Dia segera merobek lapisan itu dan mengambil keluar titah rahasia yang ditulis oleh Kaisar dengan darahnya sendiri. Bunyi titahnya adalah Dalam hubungan manusia, hubungan antara orang tua dan anak adalah yang pertama, dalam hubungan sosial lainnya. Antara Kaisar dan menteri adalah yang tertinggi. Saat ini, Cao Cao yang licik adalah seorang tiran, dia memperlakukan Kaisarnya dengan tidak hormat. Dengan dukungan dari pasukannya dia menghancurkan fondasi dasar pemerintahan dinasti. Dengan memberikan imbalan dan menghukum orang, dia telah menganggap bahwa Kaisar sudah tidak ada. Aku telah bersedih siang dan malam. Aku takut kekaisaran akan segera hancur. Kau adalah menteri negara dan merupakan keluarga Kaisar. Kau harus mengingat kebesaran dari pendiri dinasti ini dan mengumpulkan orang-orang yang setia dan berpikiran bersih untuk menghancurkan Cao Cao dan merestorasi wibawa Kekaisaran. Perbuatan ini akan pasti akan menyenangkan jiwa dari para leluhur pendiri dinasti. Titah ini aku tulis dengan darah yang mengalir di tubuhku. Dan dipercayakan pada bangsawan yang mulia yang akan berhati-hati menjalankannya dan tidak akan gagal menjalankan rencana Kaisarnya. Diberikan pada era Jianan, tahun keempat dan BLN ketiga di musim semi, tahun 199 M. Dang Chang membaca titah ini dengan berlinang air mata. Dia tidak bisa tidur malam itu. Keesokan paginya dia kembali ke perpustakaannya dan kembali membaca titah itu. Tidak ada suatu rencana di dalam titah itu. Dia berpikir keras apa yang dapat dia lakukan untuk menghancurkan Cao Cao, tetapi tidak dapat memutuskan apa-apa. Lalu dia tertidur kembali di meja belajarnya. Kebetulan Menteri Wang Zifu yang merupakan teman baik Dang Chang datang mengunjungi. Dan seperti biasa dia berjalan dalam rumah Dang Chang tanpa perlu diantar karena semua orang telah mengenalnya. Dia langsung pergi ke perpustakaan. Cuan rumah yang sedang tertidur tidak terbangun dan Wang Zifu melihat walaupun sedikit tersembunyi bahwa yang dihadapnya adalah tulisan Kaisar. Bertanya-tanya apakah itu, Wang Zifu mengambilnya dan menaruhnya dalam celah bajunya. Lalu dia bersuara keras, Paman Dang Chang, apakah kau sedang sakit? Kenapa kau tertidur tengah hari seperti ini? Dang Chang lalu terbangun dan terkejut bahwa titah Kaisar telah hilang. Dia sangat terkejut dan hampir jatuh ke tanah. Jadi kau ingin menyingkirkan Cao Cao? Aku harus memberitahukannya, kata Wang Zifu. Jika begitu, saudaraku, maka ini adalah akhir dari dinasti Han, kata Dang Chang dengan mengeluarkan air mata. Aku hanya bercanda jawab Wang Zifu. Leluhur duaku juga melayani dinasti Han dan menikmati hasil dari dinasti ini. Apakah aku sudah membuang kesetiaanku? Aku akan membantumu, saudaraku, sejauh yang aku bisa. Adalah sangat baik bagi negara ini jika kau berpikir begitu, kata Dang Chang. Tetapi kita harus mempunyai ruang lebih pribadi untuk membicarakan hal ini dan bersumpah bahwa kita akan mengorbankan segalanya demi dinasti Han. Dang Chang mulai merasa sangat puas. Dia mengeluarkan segulung sutra putih dan menuliskan namanya dan mengecapnya dengan setempel namanya. Dan Wang Zifu juga melakukan hal yang sama. Lalu Wang Zifu berkata, General Wu Zilan adalah salah satu sahabat baikku. Dia akan setuju pada hal ini. Dang Chang berkata, dari semua pejabat dia istana, Komandan Chong Ji dan penasihat Wu Zilang adalah sahabat baikku, aku yakin mereka akan mendukungku. Lalu diskusi kemudian dilanjutkan. Kemudian pelayan memberitahukan bahwa kedua orang yang disebut Dang Chang datang berkunjung. Ini adalah kehendak langit kata Dang Chang dan dia meminta Wang Zifu untuk bersembunyi di balik sebuah tirai. Kedua tamu lalu diantar ke perpustakaan dan setelah bertukar salam dan secangkir teh, Chong Ji bercerita mengenai insiden di perburuan antara Chao Chao dan Kaisar. Apakah kau tidak merasa marah karena hal ini? Tanya Chong Ji. Dang Chang menjawab, walaupun marah apa yang dapat kita lakukan? Wu Zilang berkata, aku akan membunuh orang ini, aku bersumpah tetapi aku tidak mempunyai orang lain untuk mendukungku. Seseorang harus rela berkorban demi negaranya dan tidak perlu takut akan hal itu, jawab Chong Ji. Pada saat ini Wang Zifu muncul dari balik tirai dan berkata, kalian berdua mau membunuh kau Chao. Aku akan memberitahukannya pada dia mengenai hal ini dan paman Dang Chang ini adalah saksiku. Seorang menteri setia tidak akan takut mati. Jika kami terbunuh, kami akan menjadi hantu yang adalah lebih baik dibandingkan menjadi kaki tangan pengkhianat, kata Chong Ji dengan marah. Dang Chang berkata, kami baru saja berbicara mengenai kalian berdua untuk masalah ini, Wang Zifu hanya bercanda. Lalu dia mengeluarkan titah Kaisar dan menunjukkannya kepada kedua tamunya itu. Mereka menangis ketika selesai membaca titah itu. Mereka meminta agar nama mereka ditambahkan pada gulungan sutra putih itu. Wang Zifu berkata, tunggu di sini sebentar, aku akan mencari Wu Zilan dan mengajaknya kemari. Dia meninggalkan ruangan dan segera dia kembali lagi dengan temannya, yang juga menuliskan namanya disaksikan yang lainnya. Setelah ini mereka masuk ke dalam ruangan untuk minum-minum demi kesuksesan rencana mereka. Sementara itu datang Mateng Gubernur Xiliang. Katakan aku sedang ada urusan kata Dang Chang, dan tidak menerima tamu. Penjaga pintu kemudian mengatakan hal itu kepada Mateng yang menjadi marah dan berkata, Kemarin malam di gerbang Dong Hua, aku melihat dia keluar membawa jubah dan ikat pinggang. Sekarang dia berpura-pura sakit. Aku tidak datang kemari hanya untuk diacuhkan, kenapa dia menolak bertemu denganku. Penjaga pintu kemudian masuk kembali dan mengatakan pada tuannya apa yang tamunya katakan itu dan tamu itu sangat dua marah. Lalu Dang Chang berdiri, dan berkata pada rekan-rekannya dia akan segera kembali, dia pergi untuk menerima tamunya itu. Setelah tamu itu memberi salam mereka berdua duduk, Mateng berkata, Aku datang untuk berpamitan padamu, kenapa kau malah ingin menyuruhku pergi? Badanku kurang enak hari ini. Oleh karena itu aku tidak menantikan tamu hari ini, kata Dang Chang. Kau tidak terlihat seperti orang yang sedang sakit. Mukamu menunjukkankah sehat-sehat saja, kata Mateng. Dang Chang tidak dapat berkata apa-apa lagi dan terdiam. Mateng kemudian berdiri dan berjalan keluar. Mateng menarik napas panjang dan berkata, tidak ada di antara mereka yang cukup baik. Tidak ada yang dapat menyelamatkan negara ini. Kata-kata ini sangat menusuk hati Dang Chang. Dia segera menghentikan tamunya itu dan berkata, Siapa yang tidak cukup baik untuk menyelamatkan negara? Siapa yang kau maksud? Insiden di perburuan hari itu, memenuhi seluruh dadaku dengan amarah. Tetapi jika kau, keluarga dekat Kaisar, dapat melewati waktu dengan anggur dan keacuhan tanpa memikirkan apapun mengenai pemberontakan yang sedang terjadi, di mana lagi orang akan menemukan orang yang dapat menyelamatkan dinasti. Tetapi Dang Chang masih ragu dengan kata-kata ini. Berpura-pura terkejut, dia berkata, Perdana Menteri orang yang memiliki jabatan tinggi dan mempunyai banyak pengikut di istana. Kenapa kau mengeluarkan pernyataan seperti itu? Jadi kau menganggap Bajigan Chow Chow itu adalah orang baik. Tanda petik. Aku harap kecilkan suaramu. Banyak metu dan telinga dekat dengan kita. Orang yang terlalu takut mati adalah orang yang tidak dapat diajak berdiskusi mengenai hal-hal besar, Mateng berkata. Mateng langsung melanjutkan langkahnya. Pada saat ini keraguan Dang Chang telah sirna dan dia merasa Mateng adalah orang yang setia. Lalu Dang Chang berkata, Jangan marah lagi, aku akan mempeliatkan sesuatu padamu. Dia lalu membawa Mateng ke dalam ruangan dan memperkenalkannya dengan tamunya yang lain dan dia menunjukkan titah rahasia kaisar. Setelah Mateng membaca titah itu dia lalu setuju untuk bergabung dan menuliskan namanya. Ketika kau siap untuk beraksi, ingatlah bahwa seluruh kekuatan tentaraku siap untuk membantu, kata Mateng. Menunjuk pada mereka berlima, kita membutuhkan sepuluh untuk urusan ini dan kita dapat berhasil menjalankan rencana kita. Kita tidak dapat mendapatkan orang-orang yang setia dan benar. Karena sekarang di istana banyak sekali antek dua cao-cao di sana. Satu saja orang yang salah maka akan menghancurkan semuanya. Koma kata Dang Chang. Mateng berkata kepada mereka untuk membawa semua daftar pejabat. Dia membaca sampai dia menemukan nama Liu dari keluarga kaisar, kemudian dia menetpuk tangannya dan berkata, Kenapa tidak berkonsultasi dengan dia? Siapa mereka semua bertanya? Liu siapakah itu yang lainnya bertanya? Mateng menjawab, Pejaga kekaisaran untuk daerah Yeuzhou, Liu Beis. Dia ada di sini dan kita harus memintanya untuk membantu. Walaupun dia adalah paman dari kaisar, dia berada di kubu musuh kita dan dia tidak akan bergabung, kata Dang Chang. Tetapi aku melihat sesuatu dalam perburuan itu. Koma kata Mateng. Ketika Cao Cao maju untuk menerima ucapan selamat, saudara angkat Liu Beis, Guan Yeu bertindak seolah-olah dia akan membunuh Cao Cao. Tetapi, Liu Beis mencegahnya dan Guan Yeu menurut. Liu Beis pasti ingin menghancurkan Cao Cao, hanya saja dia berpikir bahwa cakar dan taring Cao Cao masih terlalu banyak. Kau harus mengajak Liu Beis dan dia pasti akan setuju. Wu si lalu menyuruh mereka berhati-hati dan berkata, jangan terlalu terburu-buru. Mari kita pikirkan hal ini dengan hati-hati. Mereka lalu pulang ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya setelah malam tiba, Dong Chong pergi ke tempat kediaman Liu Beis dan dia juga membawa titah rahasia kaisar. Segera setelah Dong Chong bertemu Liu Beis dan saling bertukar sapa, dia diantar masih ke sebuah ruangan pribadi di mana mereka dapat berbicara bebas. Kedua saudara angkat Liu Beis juga ada di sana. Ini mungkin suatu yang luar biasa pentingnya sampai paman Dong Chong harus ke sini malam-malam, kata Liu Beis. Jika aku datang siang hari, Cao Cao mungkin akan mencurigai sesuatu. Jadi aku datang malam hari. Arak kemudian dibawa masuk dan ketika mereka sedang minum-minum, Dong Chong berkata, Kenapa kau menahan saudaramu hari itu di perburuan, ketika dia akan menyerang Cao Cao? Liu Beis terkejut dan berkata, Bagaimana kau tahu tidak ada yang melihat tetapi aku tahu. Liu Beis tidak dapat menghindar lagi dan berkata, Itu adalah hanyalah salah paham saja yang membuat saudaraku ini marah. Guan Yeu tidak bermaksud begitu. Dong Chong lalu menggelengkan kepalanya dan memasang wajah sedih. HMM kata dia, Jika saja semua menteri di istana seperti Guan Yeu maka tidak ada lagi orang yang menghela napas karena tidak adanya ketenangan hidup. Sekarang Liu Beis merasa Cao Cao mungkin mengirim seorang untuk mencobainya, jadi dia dengan berhati-hati menjawab, di mana ada orang yang menghela napas sementara Cao Cao adalah kepala dari seluruh urusan negara. Dong Chong langsung bangun dan memasang muka marah. Cao 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 adalah keluarga langsung dari Yang Mulia Kaisar dan aku menunjukkan kepadamu perasaanku yang terdalam. Kenapa kau menyesatkan aku? Tetapi Liu Beis menjawab, Karena aku takut kau juga menyesatkan aku dan aku sedang berusaha untuk mengetahui apakah memang begitu. Dong Chong lalu langsung mengeluarkan titah Kaisar yang diterimanya dan diperlihatkan pada Liu Beis. Liu Beis sangat tergerak dengan hal ini. Lalu Dong Chong juga mengeluarkan sutera putih yang digunakan untuk menulis nama orang-orang yang bersumpah menjalankan titah Kaisar itu. Karena kau mempunyau titah seperti ini aku tidak dapat tidak tetapi harus menjalankan bagianku, Kata Liu Beis dan dengan permintaan Dong Chong dia menambahkan namanya dan tanda tangannya dan menyerahkan kembali sutera putih itu. Sekarang kita perlu tiga orang lagi yang akan membuat ini menjadi sepuluh dan kita akan siap untuk bertindak. Tetapi kau harus bertindak hati-hati dan janagan sampai hal ini diketahui oleh orang lain, kata Liu Beis. Kedua orang itu masih berbincang-bincang sampai hari menjelang pagi ketika tamunya itu akhirnya pulang. Sekarang dengan maksud agar Cao Cao tidak mencurigai bahwa ada sebuah rencana melawan dia sedang dijalankan, Liu Beis mulai mendedikasikan dirinya untuk bercocok tanam, menanam sayuran dan menyerami mereka dengan tangannya sendiri. Guan Yeu dan Zhang Fei menemuinya dan terheran-heran karena Liu Beis melakukan hal-hal seperti itu sementara ada hal besar yang membutuhkan perhatiannya. Alasan untuk hal ini tidak perlu kalian ketahui, jawab Liu Beis. Dan mereka tidak bertanya lagi. Suatu hari ketika kedua saudaranya sedang pergi dan Liu Beis sedang sibuk di tamannya, dua jenderal Cao Cao, Xucu dan Hseng Liao dengan pengawal Cao Cao datang dan berkata, Perintah Perdana Menteri, kau harus datang segera. Ada hal penting apa tanya Liu Beis dengan gelisah. Kami tidak tahu apapun, kami hanya diperintah untuk datang dan memintamu menghadap, yang dapat Liu Beis lakukan hanyalah menurut saja. Ketika Liu Beis tiba, Cao Cao bertemu dia dan tertawa keras-keras serta berkata, Inikah urusan besar yang kau lakukan di rumah? Hal ini membuat Liu Beis malu. Cao Cao memegang tangannya dan mengantarkannya ke sebuah taman pribadi dan berkata, Sayuran dua yang kau coba pelajari kero menanamnya adalah sangat sulit. Liu Beis menarik nafas dan berkata, Itu bukanlah suatu pekerjaan, itu hanyalah suatu hobi saja. Cao Cao berkata, Aku memperhatikan buah tlam berwarna hijau di sebuah pohon hari ini dan tiba-tiba aku teringat beberapa tahun yang lalu ketika kita mengalahkan Zheng Xiu. Kita berjalan bersama melalui sebuah desa dan semua orang saat itu sedang kehasan. Tiba-tiba aku mengangkat cambuku dan menunjuk sesuatu di kejauhan dan berkata, Lihatlah di sana ada pohon tlam yang banyak buahnya prajurit mendengar hal itu dan membaut mulut mereka penuh dengan air. Melihat tlam tiba-tiba menyulut rasa terima kasihku. Aku berhutang sesuatu kepada tlam dan kita akan membayarnya hari ini. Aku memerintahkan pelayan untuk memanaskan arak dan mengundangmu untuk berbagi. Liu Beis cukup tenang saat ini dan tidak mencurigai bahwa Cao Cao bermaksud buruk. Dia pergi dengan Cao Cao ke sebuah pavilion di Taman Pelam, di mana secangkir arak telah disediakan dan pelam dua yang telah dipotong berada di piring di atas meja. Mereka berdua duduk untuk membicarakan sesuatu dan menikmati arak mereka. Ketika mereka sedang minum, tiba-tiba cuaca berubah, awal berkumpul dan sepertinya akan hujan. Lalu seorang pelayan menunjuk pada kumpulan awan yang seperti naga mengantung di langit. Liu Beis dan Cao Cao berbaring di bakon untuk melihat hal itu. Apakah kau mengerti evolusi dari seekor naga tanya Cao Cao? Tidak secara detail, jawab Liu Beis. Seekor naga dapat berukuran bermacam-macam, dia dapat muncul dengan kemuliaannya atau bersembunyi dari pandangan. Dia dapat menimbulkan awan dan kabut. Dia juga dapat bersembunyi di balik bayangan. Dia juga dapat berada di atas gunung tertinggi atau menyelam di laut terdalam. Ini adalah pertengahan musim semi dan naga memilih saat ini untuk berbuah menjadi seseorang yang sadar akan keinginannya dan menguasai dunia. Naga di antara para binatang dapat dibandingkan dengan seorang pahlawan di antara manusia. Kau telah banyak berkeliling negeri. Kau pasti tahu siapakah pahlawan pada masa ini dan aku harap kau mau mengatakan siapakah mereka. Aku hanyalah orang biasa, bagaimana aku mengetahui hal ini. Jangan terlalu merendah. Kata Cao Cao. Aku berterima kasih atas perlindunganmu dan juga aku mendapatkan jabatan di istana karena kau. Tetapi mengenai siapakah pahlawan itu aku benar-benar tidak tahu siapakah yang kau maksud. Kau mungkin tidak pernah melihat wajah mereka, tetapi pasti kau pernah mendengar nama mereka. Kata Cao Cao. Yuan Su dari selatang sungai Hawaii, dengan tentaranya yang kuat dan sumber daya yang berlimpah, apakah dia salah satunya tanya Li Ubeis. Cao Cao tertawa, tengkorak busuk dari liang kubur itu. Aku akan segera menyingkirkannya. Kalau begitu, pasti Yuan Shao. Jabatan tinggi negara selalu dipegang oleh keluarganya untuk empat kegenerasi dan teman-temannya banyak sekali di seluruh kekaisaran ini. Dia mempunyai pasukan yang besar dan daerah yang subur di Jizou serta dia juga memiliki banyak orang-orang hebat dan berbakat, pasti dia orangnya. Pengecut itu, dia selalu mempunyai rencana besar tetapi tidak pernah berani bertindak. Dia selalu ingin mendapatkan sesuatu yang besar tetapi tidak berani berkorban. Dia kehilangan visinya untuk hal lainnya karena dia hanya melihat keuntungan kecil di depan mata. Dia bukanlah salah satunya. Liu Biao dari Jingzhou, dia orang yang sangat dihormati dan terkenal. Kemahsyurannya telah didengar ke seluruh penjuru, pasti dia adalah seorang pahlawan. Dia adalah orang yang tidak peduli tentang banyak hal, seorang dengan reputasi kosong. Tidak, bukan dia. Sanche adalah seorang pemuda hebat, dia adalah pemimpin dari seluruh dataran selatan, apakah dia pahlawan yang dimaksud? Dia mendapatkan keuntungan dari reputasi ayahnya, Sanjian. Sanche bukanlah pahlawan sejati, bagaimana dengan Liu Seng dari Yeizou? Walaupun dia berasal dari keluarga kekaisaran, dia tidak lebih dari anjing penjaga. Bagaimana kau dapat menyebutnya seorang pahlawan? Bagaimana dengan Zheng Xiu, Han Sui, Zheng Lu dan pemimpin lainnya? Kau Cao tertawa keras-keras dan berkata, orang-orang rendah seperti mereka tidak pantas kau sebutkan. Dengan pengecualian dua seperti itu, aku tidak tahu siapa lagi yang pantas disebut pahlawan. Pahlawan adalah mereka yang memiliki gagasan dua besar di dalam diri mereka dan mempunyai rencan untuk mendapatkannya. Mereka memiliki rencana untuk merangkul semua orang dan seluruh dunia ada di dalam kebaikannya. Siapa orang yang seperti itu? Tanya Liu Beis. Kau Cao menunjuk Liu Beis dan kemudian dirinya serta berkata, hanya kau dan akulah yang paling pantas disebut pahlawan di dunia ini. Liu Beis langsung terkejut, sendok dan sumpitnya langsung jatuh ke lantai. Pada saat itu kebetulan petir mengelagar di langit dan turun hujan. Liu Beis langsung menunduk untuk mengambil sendok dan sumpitnya yang terjatuh dan berkata, sungguh mengagetkan. Dan petir itu sungguh dekat sekali. Apa, kau takut dengan kilat dan petir? kata Cao Cao. Liu Beis menjawab, yang bijaksana saja takut dengan petir yang muncul tiba-tiba dan angin yang bertiup kencang. Mengapa seseorang tidak boleh takut karena itu? Dengan itu Liu Beis menyembunyikan mengapa dia sebenarnya terkejut. Bukan petir yang membuatnya terkejut tetapi apa yang didengarnya dari Cao Cao yang membuatnya terkejut. Hujan kemudian berhenti dan muncul dua orang sedang terburu dua melewati taman, keduanya membawa senjata. Mereka menuju pavilion itu di mana Cao Cao dan Liu Beis sedang duduk. Mereka adalah Guan Yeu dan Zheng Fei. Kedua saudaranya itu sedang berada di luar kota untuk berlatih memanah ketika undangan Cao Cao kepada Liu Beis datang tiba-tiba. Ketika mereka kembali pulang mereka mendengar ada dua pejabat yang tiba dan membawa Liu Beis menuju kediaman Perdana Menteri. Mereka langsung secepatnya pergi ke kediaman Perdana Menteri dan diberitahu bahwa kakak mereka sedang berada bersama Perdana Menteri di taman. Dan karena mereka takut sesuatu telah terjadi maka mereka terburu-buru masuk. Sekarang mereka melihat kakaknya sedang berbincang-bincang dengan Cao Cao dan menikmati arak bersama. Mereka mengambil posisi seperti biasa dan berdiri menunggu. Kenapa kalian datang kemari tanya Cao Cao? Kami mendengar Cuon mengundang kakak kami untuk minum arak. Dan kami datang untuk menghibur kalian dengan sedikit permainan pedang, kata mereka. Ini bukan perjamuan Hang menjawab Cao Cao, apa gunanya kita membutuhkan Ksiang Cao dan Ksiang Ba? Liu Beis tersenyum. Cuon rumah kemudian menyuruh pelayan menghidangkan dua cangkir arak lagi untuk kedua Fan Kuei untuk menenangkan kegelisahan mereka. Dan segera setelah mereka minum, mereka bertiga berpamitan dan kembali ke kediamannya. Kami hampir mati ketakutan kata Guan Ye Yu. Cerita mengenai sumpit yang jatuh diceritakan oleh Liu Beis. Kedua saudaranya bertanya apa yang kakak maksudkan dengan tindakannya itu. Dengan aku belajar bercocok tanam, aku ingin menyakinkan Cao Cao bahwa aku tidak memiliki ambisi apapun. Tetapi ketika dia menunjuk diriku sebagai salah satu pahlawan, aku terkejut, karena aku pikir dia memiliki kecurigaan. Aku beruntung di saat yang tepat ada petir dan itu membuatku dapat beralasan kenapa aku terkejut. Kau sungguh-sungguh pintar kakak kata Guan Ye Yu dan Zheng Fei. Keesokan harinya Cao Cao lagi dua mengundang Liu Beis dan ketika kedua orang ini sedang minum-minum, Men Chong, yang telah dikirim untuk menyelidiki apa yang sedang dilakukan Yuan Shao datang untuk melapor. Men Chong berkata, Gong Sun Zan telah seluruhnya berhasil dikalahkan oleh Yuan Shao. Apakah kau mengetahui detail kejadiannya? Aku sangat ingin tahu mengenai hal itu tanya Liu Beis. Mereka sedang berperang dan Gong Sun Zan adalah pihak yang terdesak. Jadi dia bertindak defensif. Dia membangun tembok yang tinggi dan menara dua tinggi yang disebutnya menara Ye Jing. Dan di sana dia menyimpan semua beras berjumlah seratus ribu peti dan di sana juga dia menjadikannya markas utamanya. Pasukan perangnya setiap hari silih berganti keluar masuk benteng, sebagian menyerang, sebagian balik untuk beristirahat. Kemudian salah satu dari pasukannya itu terkepung dan meminta Gong Sun Zan membantu. Gong Sun Zan berkata, jika aku menyelamatkan dia, nantinya setiap orang akan berharap diselamatkan dan tidak akan berusaha yang terbaik, jadi Gong Sun Zan tidak mengirim bantuan. Hal ini menyebabkan pasukannya menjadi tidak memiliki kepercayaan dengan tuannya dan meninggalkan dia. Gong Sun Zan kemudian mengirimkan surat ke ibu kota untuk meminta bantuan, tetapi utusannya tertangkap. Kemudian dia mengirim surat pada Zan Yan untuk mengatur bersama dirinya serangan dua arah, tetapi surat itu jatuh ke tangan Yuan Shao. Rencana itu dimanipulasi oleh Yuan Shao yang mengirimkan surat balasan yang isinya menyetujui rencana itu. Akhirnya Gong Sun Zan terjebak oleh siasat Yuan Shao dan dia mengalami kekalahan berat dan terpaksa mundur ke dalam kota. Di sana dia diketung dan sebuah terowongan bawah tanah digali oleh musuh sampai masuk ke dalam kotanya tepat di bawah menara tingginya itu. Menara itu dibakar oleh pasukan Yuan Shao dan Gong Sun Zan tidak dapat melarikan diri. Lalu dimembunuh anak dan istrinya kemudian dia gantung diri. Kobaran api menghancurkan tubuh seluruh keluarganya itu. Yuan Shao telah memasukkan sisa-sisa pasukan Gong Sun Zan ke dalam pasukannya dan dia menjadi semakin kuat. Saudaranya di selatan sungai Huai telah menjadi sangat sombong dan kejam sehingga penduduk di sana menjadi marah padanya. Lalu Yuan Shao berkata akan menyerahkan kedudukannya sebagai kaisar untuk Yuan Shao. Yuan Shao memintas tempel ke kaisaran dan Yuan Shao berkata akan mengirimkannya secara pribadi. Sekarang Yuan Shao sudah meninggalkan sungai Huai dan akan segera pindah ke utara sungai kuning. Jika dia berhasil, kedua saudara itu akan mengambil alih daerah yang vital dan dapat berbahaya bagi kita. Itu adalah cerita yang sedih. Liu Beis masih teringat hari-hari di mana kesedihan dan kekecewaan, Gong Sun Zan masih dapat membantunya dan memberikannya kesempatan. Lebih lagi dia sangat ingin tahu bagaimana nasib Zhao Zilong. Di dalam hatinya dia berkata, ini adalah kesempatan yang baik bagiku untuk membebaskan diri. Lalu Liu Beis berdiri dan berkata kepada Cao Cao, jika Yuan Shao pergi dan bergabung dengan kakaknya, dia pasti akan melalui Xuzhou. Aku harap kau akan memberiku tentara untuk menghancurkan mereka dalam perjalanan. Hal itu akan menamatkan Yuan Shao. Mintalah izin pada kaisar esok hari dan aku akan memberimu tentara. Kata Cao Cao. Jadi keesokan harinya Liu Beis pergi menemui kaisar dan Cao Cao memberinya 50 ribu pasukan berkuda dan pejalan kaki dan mengirim jenderalnya Z. Hauling dan Lu Zhao bersama Liu Beis. Ketika berpisah dengan Liu Beis, kaisar mengeluarkan air mata. Segera Liu Beis kembali ke kediamannya dan dia mempersiapkan segala sesuatunya untuk berangkat. Mengambil setempel penugasannya sebagai jenderal dan menyiapkan senjatanya. Dong Chang pergi 3 km jauhnya dari kota untuk melepas kepergian Liu Beis. Cao Janagan khawatir dengan kepergianku. Perjalanan ini akan membantu rencana kita, kata Liu Beis. Ingatlah selalu hal itu dalam dirimu, kata Dong Chang, dan jangan pernah lupakan yang mulia membutuhkan kita. Mereka berpisah, pada saat itu kakaknya bertanya padanya kenapa dia sangat terburu-buru unut, pergi. Liu Beis menjawab, aku telah berada di sangkar burung, seperti ikan berada di dalam jaring. Hal ini seperti ikan kembali ke laut lepas dan burung terbang ke angkasa. Aku sangat menderita terkurung di dalam istana. Lalu dia memerintahkan Z. Hauling dan Lu Zhao untuk mempercepat laju tentara. Sekarang Guo Jia dan Chang Yeu yang sedang pergi memeriksa persediaan dan perlengkapan telah kembali. Segera mereka mendengar mengenai ekspedisi Liu Beis ini, mereka lalu pergi menemui tuannya dan bertanya mengapa dia membiarkan Liu Beis memimpin tentara. Dia pergi untuk menghancurkan Yuan Su jawab Cao Cao. Sebelumnya ketika dia adalah penjaga kekaisaran wilayah Yeu Zhou, kami merekomendasikan untuk membunuhnya tetapi kau tidak mendengar saran kami. Sekarang kau memberinya tentara. Kau telah membiarkan naga terbang ke langit dan harimau kembali ke gunung. Kontrol apa lagi yang kau punya padanya di masa depan? Lalu berbicara lah Chang Yeu dan Guo Jia, bahkan jika kau tidak mau menghukum mati dia, kau tidak perlu membiarkannya dia pergi. Seperti pepatah mengatakan, biarkan musuh terlena selama satu hari dan kita akan memastikan tidak ada ancaman untuk selamanya, kau harus melihat kebenaran hal ini. Kau Cao merasa bahwa saran itu sangat beralasan, lalu dia mengirim Ksut Siu dengan 500 pasukan berkuda untuk segera membawa Liu Beis kembali. Liu Beis bergerak sangat cepat ketika dia akhirnya memperhatikan bahwa ada awan debu di belakang pasukannya dan bergerak mendekat. Dia berkata pada saudar duanya, pasti mereka mengejar kita. Tanda petik, dia akhirnya memutuskan berhenti dan membuat kemah pertahanan, dan memerintahkan saudaranya untuk bersiap-siap, masing-masing di setiap sisi. Kemudian Utu Sam pun tiba dan menemukan dirinya di tengah-tengah formasi pasukan yang siap berperang. Ksut Siu segera turun dari kuda dan masuk ke dalam kemah untuk berbicara dengan Liu Beis. Cuan ada urusan apa kau datang tanya Liu Beis. Perdana Menteri telah mengerimku untuk memintamu kembali karena ada masalah yang harus dibicarakannya. Ketika Jenderal telah berada di lapangan, bahkan perintah Kaisar pun jadi tidak berlaku. Aku telah berpamitan pada Kaisar dan menerima perintah Perdana Menteri dan tidak ada yang perlu ku katakan lagi. Kau boleh kembali dan membawa kata-kataku itu sebagai balasan. Ksut Siu bingung apa yang akan dia lakukan. Dia berpikir, Perdana Menteri menganggap Liu Beis adalah teman dan aku tidak mempunyai perintah untuk membunuhnya. Aku hanya dapat kembali dengan jawaban ini dan bertanya instruksi selanjutnya. Lalu Ksut Siu pun pergi ketika dia menjelaskan apa yang terjadi. Chao Chao masih ragu-ragu untuk mengambil tindakan. Penolakan untuk kembali ini berarti pembakangan. Kata Chang Yeu dan Guo Jia. Tetapi kedua jendralku ada bersama dia. Kata Chao Chao. Dia tidak akan berani bertindak macam-macam. Lagipula akulah yang mengirimnya dan aku tidak dapat menarik perintahku sendiri. Akhirnya Liu Beis pun tidak dikejar lagi. Segera setelah Mateng mendengar bahwa Liu Beis telah bergerak. Dia melaporkan pada istana bahwa ada urusan yang medesak yang membutuhkannya dan dia kembali ke daerahnya di Aksiliang. Ketika Liu Beis sampai di Ksuzhou, penguasa sementara daerah itu, Chao Chao datang untuk menemuinya. Ketika perjamuan telah berakhir, San Kian dan Mi Zhao datang mengunjungi Chao Zou lalu Liu Beis dan meneruskannya untuk bertemu dengan keluarganya. Pengintai dan Matu Matu dikirim untuk melihat apa yang dilakukan Yuan Su. Mereka kembali dan melapor, kesombongan Yuan Su telah membuat jendralnya lari meninggalkan dia. Le Ibo dan Chen Lan, keduanya telah kembali ke Gunung Song. Karena itu kekutan pasukan Yuan Su berkurang, dia menulis pengunduran dirinya sebagai kaisar dan akan menyerahkan setempel kekaisaran kepada Yuan Shao. Dia telah mengepak seluruh tanda-tanda kekaisarannya dan dengan sisa tentaranya Dai bergerak ke barat. Ketika Yuan Su mendekati Ksuzhou, Liu Beis memimpin tentaranya yang berjumalah 50 ribu dengan keempat jendralnya. Yuan Su mengirim jiling untuk membuka jalan. Tetapi Zhang Fei menghalanginya, kedua pasukan bertempur. Zhang Fei melawan jiling dan akhirnya jiling pun tewas terkena tusukan tombak Zhang Fei. Pasukan jiling yang ketakutan akhirnya berserakan dan lari. Lalu Yuan Su memerintahkan agar pasukannya maju terus menyerang Liu Beis. Liu Beis menempatkan Zet Hauling dan Lu Zaur di sisi kiri dan Guan Yeu serta Zhang Fei di sisi sisi kanan dan dia sendiri berada di tengah. Lalu dia keluar bersama pasukannya untuk menghadapi Yuan Su. Segera setelah musuh mendekat, Liu Beis mulai memanas-manas Yuan Su. Kau seorang pemberontak, aku mempunyai titah untuk memusnahkanmu. Menyerahlah dan dengan kebaikan Kaisar mungkin gak akan memaafkanmu. Kau pembuat tikar dan sendal dari jerami. Berani sekali kau mengajari aku kata Yuan Su dan dia memerintahkan pasukannya maju. Liu Beis memundurkan pasukannya dan keempat jendranya dari sisi dan kanan mendekat sehingga mereka mengepung musuh. Mereka membantai pasukan Yuan Su sehingga mayat-mayat bergelimpangan di dataran itu dan darah mengalir bagaikan air sungai. Pada saat yang sama mantan jendral Yuan Su, Le Ibo dan Cien Lan dari Gunung Song menyerang pasukan yang menjaga persediaan di belakang dan melengkapi kekalahan Yuan Su. Yuan Su mencoba lari ke Soe Uchian, tetapi Le Ibo dan Cien Lan menghalangi jalannya. Yuan Su akhirnya pergi ke Jiang Ling, pasukannya hanya tersisa seribu prajurit saja. Posisinya sangat lemah, dia tidak dapat pergi maupun bertarung. Pada saat itu adalah musim panas di mana matahari sangat terik dan udara sangat panas. Mereka hampir kehabisan bahan makanan. Seluruh persediaan hanya tersisa 3-0 kereta beras. Persediaan ini hanya cukup untuk makan seluruh prajuritnya dan seluruh anggota keluarga Yuan Su sudah sangat kelaparan. Banyak yang mati gara dua kelaparan ini. Yuan Su tidak dapat menelan makanan yang alot yang prajuritnya makan itu. Suatu hari dia memerintahkan kokinya untuk membawakannya air madu untuk melepas dahaganya. Sudah tidak ada air tuan, sumur saja telah tercemar oleh darah jawab koki itu, di mana saya dapat mencari air madu. Yuan Su tiba-tiba berdiri dari kursinya dan dia berguling-guling di lantai dengan berteriak kesakitan. Darah keluar dari mulutnya dan dia lalu tewas. Ini terjadi di bulan ke-6 tahun 4 masa Jian An, sekitar tahun 199 M. Yuan Su telah tewas dan keponakannya, Yuan Yian membawa peti matinya serta istri dan anak-anak Yuan Su, mereka mencoba untuk meminta perlindungan di Lujiang. Di sana ada seorang kepala. Pengadilan, Ksuliu, dia membunuh semua yang selamat. Di antara barang-barang yang ada dia menemukan setempel kekaisaran, dia segera membawa setempel itu kepada Cao Cao dan atas jasa-jasanya Cao Cao mengangkat Naya sebagai gubernur Gao Ling. Sejak saat itu setempel kekaisaran menjadi milik Cao Cao. Ketika Liu Beis mendengar Yuan Su telah wafat, dia menyiapkan laporan untuk dikirim ke istana dan mengirimnya pada Cao Cao. Dia mengirim dua jenderal Cao Cao untuk melaporkan hal itu sementara pasukannya tetap berada di Ksuzou. Dia juga langsung pergi menuju daerah dua sekitar dan meyakinkan penduduk untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Cao Cao sangat marah ya pada kedua jenderalnya itu yang kembali tanpa pasukan mereka dan akan segera menghukum mati mereka ketika Ksuliu memohon kepada dia. Kekuasaan ada di tangan Liu Beis dan kedua orang ini tidak mempunyai pilihan lain, kata Ksun Yeu. Jadi akhirnya mereka berdua dimaafkan. Kau harus menginstruksikan Ksuzou untuk menghancurkan Liu Beis, kata Ksun Yeu. Cao Cao kemudian mengirim perintah rahasia kepada Ksuzou, kemudian Ksuzou berkonsultasi dengan Chen Deng bagaimana Kero menjalankannya. Chen Deng berkata, ini sangat mudah. Liu Beis berada di luar kota dan sebuah perangkap dapat kita persiapkan di gerbang kota untuk menyerangnya ketika dia kembali kemari. Aku akan menyerang para pengikutnya dengan panah dari atas tembok kota. Ksuzou setuju dengan hal ini. Lalu Chen Deng menenuhi ayahnya dan menceritakan hal ini. Chen Gui memerintahkan dia untuk pergi menemui Liu Beis dan menceritakan hal ini. Tidak lama dia pergi, Chen Deng berpapasan dengan Guan Yeu dan Zhang Fei yang kepada mereka dia menceritakan hal ini. Sekarang Liu Beis masih cukup jauh berada di belakang. Segera Zhang Fei mendengar rencana itu, dia ingin menyerang kota itu tetapi Guan Yeu mengusulkan rencana lain. Kata dia, menyerang kota akan berakibat kekalahan karena kita berada di luar tembok dan aku pikir aku dapat memastikan kematian Chen Zhou dengan sebuah strategi. Nanti malam kita akan menyamar menjadi prajurit Cao Cao dan meminta dia menemui kita. Lalu kita akan membunuh dia. Zhang Fei menyetujui renana itu. Mereka mengambil serangam dan bendera tentara Cao Cao. Pada tengah malam mereka mendekat ke tembok kota dan memanggil penjaga gerbang. Penjaga itu menanyakan siapa mereka. Orang itu menjawab bahwa mereka adalah pasukan Sheng Liao yang dikirim dari ibu kota. Hal ini disampaikan pada Cao Cao yang segera mencari Chen Deng untuk meminta sorannya. Jika kita tidak menerima mereka, mereka akan meragukan kesetiaan kita kata Cao Cao. Tetapi jika aku pergi keluar maka mungkin aku akan masuk dalam perangkap. Lalu dianaik ke atas tembok dan berkata, di sini terlalu gelap untuk memberdakan kawan dan lawan. Kau harus menunggu hingga pagi. Jika Liu Beis mengetahui keberadaan kami dia pasti langsung menyerang, teriak tentara-tentara yang di depan gerbang itu. Dan mereka memohon untuk dibiarkan masuk dalam gerbang. Chezou masih ragu-ragu akan hal ini. Lalu mereka berteriak lebih keras untuk dibiarkan masuk. Kemudian Chezou mengambil baju zirahnya, dan memerintahkan seribu pasukan berkuda untuk keluar mengikutinya. Dia menurunkan jembatan gantung dan membuka gerbang lalu dia keluar, di mana Zeng Liao. Lalu tiba-tiba obor dinyalakan dan dia mengenai Guan Yeu DGN tombaknya itu. Bajingan kau teriak Guan Yeu, kau berencana membunuh kakakku. Chezou sangat ketakutan dan segera berputar untuk kembali masuk gerbang. Tetapi Shen Deng menembakkan panah pada pasukan Shen Deng sehingga akhirnya Chezou harus merapat ke tembok dan berputar mencari gerbang lain. Tetapi Guan Yeu berhasil mengejarnya dan menebas kepala Chezou. Guan Yeu memenggal kepalanya dan kemudian kembali ke depan gerbang kota, Aku telah membunuh pengkhianat. Yang lain tidak perlu takut jika kalian menyerah. Mereka semua membuang senjatanya dan menyerah. Segera setelah semuanya tenang kembali, Guan Yeu membawa kepala Chezou untuk ditunjukkan pada Liu Beis dan menceritakan rencana jahat Chezou. Tetapi apa yang akan Chao Chao pikirkan mengenai hal ini kata Liu Beis? Dia pasti akan datang, jika dia begitu, kita akan menyambutnya dengan pasukan kita, kata Guan Yeu. Tetapi Liu Beis sangat sedih ketika dia memasuki kota. Dia melihat para tetua dari rakyat berlutut di pinggir jalan menyambutnya masuk. Ketika dia sampai di kediaman gubernur, dia menemukan Zheng Fei sedang membantai seluruh anggota keluarga Chezou. Liu Beis berkata, Kita telah membunuh salah satu jenderal terbaik Chao Chao dan bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan hal itu? Jangan khawatir. Balas Chen Deng, aku mempunyai rencana. Rencana yang Chen Deng usulkan pada Liu Beis adalah, Yuan Shao merupakan mimpi buruk bagi Chao Chao. Dia menempatkan pasukannya pada posisi yang menguntungkan dan menguasai daerah besar sekali, Ji Zhou, Qing Zhou, Yu Zhou dan Bing Zhou, dengan satu juta prajurit dan para jenderal dan penasihat yang banyak. Tulislah surat padanya dan mohon dia untuk menyelamatkan dirimu. Liu Beis menajawab, Tetapi kita tidak pernah mempunyai hubungan apapun dan dia tidak akan mungkin menolong orang yang telah menghancurkan saudaranya. Ada seseorang yang keluarganya telah sangat dekat dengan keluarga Yuan untuk ratusan tahun. Yuan Shao pasti akan membantu jika dia yang menulis. Dan siapakah dia? Seorang pria yang kau kenal DGN sangat baik dan sangat dihormati. Dapatkah kau menebaknya pasti yang kau maksudkan adalah Zheng Xuan, kata Liu Beis. Ya, benar dia orangnya Chen Deng berkata dengan tersenyum. Zheng Xuan adalah seorang terpelajar dan berbakat yang telah lama berguru pada seorang guru terkenal bernama Marong, yang pengetahuannya tentang buku-buku Chonfuchiu sudah sangat terkenal. Kapanpun Marong sedang mengajarkan ilmunya, dia membiarkan tirai-tirai di belakang dibuka di mana ada gadis-gadis penyanyi bernyanyi di sana. Lalu para murid berkumpul di depan tirai, Zheng Xuan menghadiri sekolah ini selama tiga tahun dan tidak pernah sekalipun matanya memandang gadis-gadis penyanyi itu. Gurunya sangat terkesan dengan muridnya ini. Setelah Zheng Xuan menyelesaikan studinya dan pulang ke rumah, Marong memuji dia kepada orang lain dan berkata, hanya satu orang yang telah mengerti inti dari ajaranku dan dia adalah Zheng Xuan. Di dalam rumah Zheng Xuan, para pelayannya sangat familiar dengan buku-buku Chonfuchius. Sekali waktu ada seorang pelayannya yang berbuat salah dan dihukum oleh Zheng Xuan. Dia disuruh berlutut di depan pintu masuk. Dan ada pelayan lainnya yang mengejek dia dengan mengutip isi buku Konfusius. Pelayan yang dihukum itu juga membalas dengan mengutip buku Konfusius. Zheng Xuan lahir di sebuah keluarga yang terpelajar. Pada masa kekuasaan Kaisar Xuan, dia menjadi kepala sekretariat negara. Tetapi ketika sepuluh Kasim berkuasa, dia menyerahkan jabatannya dan pensiun serta kembali ke desa di Ksuzhou. Liu Bei setelah mengenalnya sebelumnya dan juga pernah meminta saran darinya dan sangat menghargainya. Liu Bei sangat senang ketika dia teringat orang ini dan tanpa membuang-buang waktu, dengan ditemani Chen Deng, dia pergi ke rumah Zheng Xuan untuk meminta dia menulis surat. Zheng Xuan dengan senang hati menuliskannya. San Kian dipercaya untuk mengantarkan surat itu dan dia segera berangkat. Yuan Shao membaca surat itu dan berpikir panjang sebelum dia berbicara. Liu Bei menghancurkan saudaraku dan aku seharusnya tidak membantu dia, tetapi karena aku masih memandang orang yang menulis surat ini padaku maka aku harus membantunya. Segera Yuan Shao mengumpulkan bawahannya dan mempertimbangkan penyerangan kepada Cao Cao. Penasihat Tian Feng berkata, Janagan kirim pasukan. Rakyat sangat kelelahan dan lumbung sedang kosong saat ini karena perang yang terus-menerus. Lebih baik kita laporkan kemenangan kita atas Gongsun Zan ke istana. Jika hal itu tidak sampai pada Kaisar, maka kita kirimkan pernyataan bahwa Cao Cao mengelabdoi pemerintah. Lalu kita kirimkan tentara, duduk li liang dan buatlah kapal-kapal perang di Henan. Siapkan senjata dan kirimkan pasukan-pasukanmu. Dalam tiga tahun kau akan memenangkan seluruh negeri. Penasehat Senpei berkata, aku tidak setuju. Kejeniusan militer dari Tuan kita telah berhasil mengalahkan kekuatan dari utara, untuk mengenyahkan Cao Cao adalah semudah membalikan telapak tangan. Hanya diperlukan beberapa bulan saja. Penasehat Jusou berkata, kemenangan tidak selalu mengenai jumlah yang lebih banyak. Kedisiplinan pasukan Cao Cao sangat sempurna. Prajuritnya adalah sangat pemberani dan terlatih. Dia tidak akan duduk diam menunggu untuk diketung seperti Gongsun Zan. Kita juga tidak dapat mengirim tentara menyerang Cao Cao yang merupakan pejabat pemerintah pusat tanpa suatu alasan yang jelas. Aku sarankan kita Janagan berperang. Lalu berikutnya Guo Tu menjawab, kau salah, tidak ada ekspedisi melawan Cao Cao yang tidak beralasan. Tetapi jika Chuan kita mau mengambil kesempatan ini dan menyetujui saran Zheng Xuan dan berteman dengan Liu Beis untuk menghancurkan Cao Cao maka dia akan mendapatkan berkat dari langit dan dukungan rakyat ini adalah sebuah berkah ganda. Maka keempat penasehat itu berbeda pendapat dan saling berargumen. Yuan Cao yang kebingungan tidak dapat memilih mana saran yang harus diikuti. Lalu datang lagi dua orang penasihat lainnya, Ksuyu dan Ksun Sen. Yuan Cao yang melihat mereka berkata, kalian berdua mempunyai pengalaman yang luas, bagaimana kalian akan memutuskan? Keduanya memberi hormat dan berkata, kirim. Pasukanmu cukup banyak dan cukup kuat. Kau akan menghancurkan pengkhianat dan menolong dinasti. Kata-katamu sama seperti apa yang ada di hatiku, kata Yuan Cao yang langsung segera menyiapkan pasukannya. Pertama Yuan Cao mengirim balik sangkian dengan persetujuan dan instruksi untuk Liu Beis. Kedua Yuan Cao memerintahkan Sen Pei dan Feng Ji sebagai pimpinan jenderal, Tian Feng, Ksun Sen dan Ksuyu sebagai penasehat militer, Yang Liang dan Nung Chou sebagai jenderal garis depan. Pasukan itu berjumlah 300 ribu perjaurit dengan 150 ribu pasukan infanteri dan 150 ribu pasukan berkuda. Mereka bergerak menuju Liang.